Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita belajar menyeleksi data ukur atau cek data ukur yaitu ngecek antara bacaan biasa dan bacaan luar biasa antara jarak muka dan jarak kebelakang Di sini kita sudah punya data ukur seperti ini Ini data lapangan Yang ini data lapangan Yang sebelah sini ada vertikal, ada horizontal, ada jarak miring Mulai dari jarak miring di sini data hitungan Kalau kita melihat selisih antara bacaan biasa dan luar biasa satu-satu tentu capek atau lelah Dari itu kita belajar ngasih rumus Misalkan di sini Ngasih rumusnya sama dengan rata-rata dikurangi Bacaan luar biasa Ini untuk jarak dulu ya Di sini sama juga ya Antara jarak rata-rata dikurangi jarak Biasa Di sini juga sama Dikasih rumus dulu Rata-rata dikurangi Bacaan biasa Setelah ada rumus begini Ada formulanya ya Ini cuma begini ya Rumusnya cuma begini ya Kita kopikan semua ke bawah ya Biar kebagian semua Kembalikan ke bawah semua Semua ya Hitungannya data ukur di sini Ini belum selesai pengukuran ya Jadi belum dikoreksikan Ini sudah Kalau kita melihat ini satu-satu Antara selisih biasa Selisih luar biasa Mungkin kita lelah Ataupun capek ya Makanya kita kasih warna nanti ya Untuk pemberian warna Dari itu kita blok dulu Ini di blok dulu ya Misalkan sampai sini Blok dulu Kita masuk ke sini Ke conditional formatting ya Between Di sini kita batasi Untuk yang kesalahannya 2 cm Sampai dengan kesalahannya 4 cm Itu warnanya kuning Misalkan ya Kita pakai warna kuning ya Itu kesalahan 2 cm Bukan kesalahannya kuning Oke Masuk lagi seperti barusan ya Ini tadi 2 cm Sampai dengan 4 cm Itu warnanya kuning Nah kuning ya Biar kayak Rambu-rambu lalu lintas Kemudian untuk selisih Bacaan yang Dari 2 cm Sampai 4 cm Tadi warna kuning Sekarang dari 5 cm Misalkan 5 cm Sampai dengan 9 cm Itu warnanya biru Di sini kasih warna biru ya Ini berarti Kalau warna biru kesalahannya adalah 5 sampai 9 cm Kita klik Kita klik ok Sama seperti barusan ya Kesalahan Atau selisih bacaannya 5 cm Sampai dengan selisih bacaan 9 cm Itu warna biru Kita masuk lagi kesini Klik ok Kemudian yang selisihnya lebih dari 10 cm ya 10 cm ke atas Kita masuk kesini lagi seperti tadi 10 cm ke atas Itu dikasih warna Misalkan Merah ya Dikasih warna Merah Biar kayak Rambu-rambu lalu lintas ya Masuk lagi Tadi adalah 10 cm Sampai dengan 10 cm ke atas 10 cm ke atas Ini yang 10 cm ke atas Warnanya Masuk lagi warna merah Sekarang kita tinggal lihat Ini warna biru Warna biru berarti ini Selisih bacaannya lebih daripada 5 cm Nah kita cek Buktikan disini ya Ini aja 0,074 ya Selisihnya Ini warna kuning Tadi diantara ini Kuning ada 3 sampai 4 cm Nah ini ada yang merah Ini lebih dari 10 cm ya Disini 13 cm Kita cek semua ya Biasanya yang kita curigai Warna merah Nah ini merah itu lebih dari 10 cm ya Ini kita bisa tanya Ini kita bisa tanya sama Juru ukur Kronologinya bagaimana Nah ini ada yang Ada beberapa titik yang lebih dari 10 cm Ada juga beberapa titik yang Di bawah 2 cm ya selisihnya ya Antara muka belakang Wah ini banyak yang merah ini Banyak yang Selisih biasa luar biasa Banyak yang lebih dari 10 cm Nah ini harus ditanyakan kepada Yang ambil data Bagaimana pengambilannya Mungkin dari saya sekian dulu ya Untuk kali ini Besok kita belajar lagi Bareng-bareng Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh